Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel saya Lino Kutasari nah kali ini kita mau merepoting tanaman hias disini ada tanaman hias gladineon ya teman-teman Nah ini ukurannya udah remaja itu ada aglunema red venus juga ini mau kita pindahkan karena memang di dalam satu pot itu udah ada berapa tanaman hias biar perkembangannya makin bagus jadi kita pindahkan ke pot masing-masing nah ini gladineon kita cabut terlebih dahulu Iya ini gladineon kita tanam dari bonggol sebelumnya nih dari umbi ya dari umbi sebelumnya umbinya kecil-kecil terus kita tanam tanam di tanah dia hidup udah sampai segede ini nah ini red venusnya juga mau kita cabut nah ini tuh red venus hasil dari cacahan jadi kalian lihat aja video yang sebelum sebelumnya itu aku sering banget ngelakuin cacahan pada tanaman hias aglunema dan ini adalah hasil dari salah satu cacahan yang aku cacah di video yang sebelum-sebelumnya ya kalian Scroll aja ke bawah tonton video yang sebelum-sebelumnya ini aku potong dan aku sisakan sekitar dua jangkar seperti ini jadi red venus ini daunnya sangat cantik sekali menor ya temen-temennya nah ini adalah cacahan yang sebelumnya sudah kita potong ini juga akan kita tanam tapi tanamnya itu harus di aquaglass alasannya kenapa biar cepat tumbuh tunas ini aku menggunakan pot tawon tirus ya yang dia ngemanjang ke atas khusus aglunema alasannya itu biar dia dalam bisa ditanam dalam dan mudah berakar banyak nanti batang ke bawahnya itu bisa kita potong lagi ini kita tanam dalam-dalam jadi nanti dia bakalan ketimbun dan tumbuh batang ke atas jadi batang yang di bawahnya itu pada tumbuh jangkarnya itu biar bisa dipotong lagi untuk memperbanyak pembibitannya disini aku hanya menggunakan tanah biasa nah seperti ini kira-kira dalamnya nah ini posisi jangkarnya itu berada disini nah ini kan jangkar terus ngemanjang ke atas kan nah di pinggir pinggir jangkarnya itu nanti akan tumbuh jangkar nah untuk pot yang ini kita bongkar lagi tanahnya karena tanahnya sudah lumayan agak rada padat ini akan kita tanam tanaman hias dari keladi neon ini keladi neonnya ukurannya itu masih remaja nanti bakalan besar apalagi pakai pot yang ukurannya besar karena ukurannya masih remaja jadi aku pakai ukuran pot yang sedang saja oke next disini kita mau menyelamatkan tanaman hias keladi tengkorak ya atau alokasia silver ya nah ini ada umbinya disitu udah nongol ke atas tapi kecil nah walaupun kecil tetap kita akan selamatkan dan coba kita tanam karena siapa tahu dia hidup karena aku sudah pernah coba sebelum-sebelumnya walaupun kecil aku tetap aku tanam dan ternyata tetap hidup nah disini setelah aku cabut ternyata banyak banget disini umbinya ada beberapa lah ya umbinya ini terus umbinya aku copotin semua akan aku semai di tempat yang lain biar lebih cepat dia tumbuhnya itu ini ada beberapa ya umbinya lumayan banget ini untuk diperbanyak ya jadi cara memperbanyaknya memang seperti itu nah ini aku udah menggunakan tanah yang bersekam tanah hangus dan tanah sekam ya karena sebelumnya aku tanam pakai tanah biasa dan ternyata dia itu mudah padat dan sekarang aku mau coba tanam pakai tanah hangus campur sekam sekam bakar dan sekam biasa nah ini aku sediakan aqua gelas yang bawahnya udah aku bolongin ya untuk pembuangan airnya itu kemudian batang aglonema red venus yang tadi mau ditanam di aqua gelas ini menggunakan aqua gelas biar mempercepat proses tumbuhnya tunas yang baru saja bergabung dan menonton di youtube channelnya seli silahkan untuk di like share komen dan juga subscribe yang sudah subscribe terima kasih mari kita saling menyapa di youtube channel seli nah ini udah selesai seperti ini proses penyemayannya dan ini udah selesai semua lanjut kita mau menyiram biar tidak layu nah ini nanti disimpan di tempat yang teduh terlebih dahulu yang tidak terkena cahaya matahari langsung ya kalau kena cahaya matahari langsung takutnya nanti justru spres tanamannya itu dan mati ya jadi harus disimpan di tempat yang teduh terlebih dahulu ini dia udah kelar alhamdulillah nah ini semua udah selesai udah aku pindahin yang ini nggak kerekot nah ini juga sebenarnya baru dipindahin begonia ini jual 35 ribu per pot untuk begonia untuk katusnya itu harga bervariasi ya oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih